Primal Groudon ya, Primal Groudon pakenya jiraji cok Oke cuo kembali lagi channel pesiming channel free belahiran aja penampungannya untuk keampasan Oke sekarang aku ada di server 74 ya di akun utama ku server global Oke sumpah cuo akhirnya cuo ya aku Seingetku ya seingetku aku dulu pernah sekali sih dan sekarang terulang lagi aku kemarin sumpah Karena lagi sibuk banget gitu lupa daily dong Ini kalian bisa lihat ya kalau misalkan di akun kalian ada research recovery itu berarti kalian gak daily seharian full ya 24 jam itu kalian gak login game itu bakalan ada research recovery Alah Masa sumpah aku bisa-bisanya lupa itu loh bisa-bisanya lupa Bukan lupa sih ya lupa sih lupa dan gak sempet gitu cuo Oke dan gimana hasil World Cup kalian ya Jok Kalau kemarin yang aku Yang aku bet sih Argentina ya tapi aku gak tau nih Argentina yang win bukan sih Oh Argentina rupanya 75 ya 75 Aduh aku padahal kemarin itu 3-0 ternyata 2-0 ya 75 nice banget Akhirnya menang 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 Oke ini aku habisin deh karena udah gak ada lagi ya Dan untuk rewardnya Harusnya kita bakalan dapat Itu ya bakalan dapat frame spesial World Cup kan ya Frame spesial World Cup Oke ini aku habisin buat ini aja deh Nice Dah Karena aku emang dari Awal itu winner betnya si Argentina ya Untung kemarin si senpai milih Kroasia ya Kalau misalkan milih Argentina Argentina udah jelas kalah cuo Untung dia milih yang lain Oke ini kita lanjut Kayaknya aku udah bisa ini deh Pokemon ku harusnya udah Auto formation Oke Pokemon ku kayaknya ini ya Kalian liat ini udah plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 Nah uh Jiraji nya udah Marvel plus 1 anjir Oke langsung kita naikin Zeraora ke Marvel plus 1 Jok Nice banget udah kekumpul rata Udah 1967 semua langsung ke Marvel plus 1 Sekarang posisinya Zeraora ke speednya itu 12.700 Jok 12.700 setelah naik jadi 13.000 Jok Wow berarti nambahnya sekitar 300 ya Nambahnya sekitar 300 speednya Jok Lumayan Lumayan Oke aku pake gem bracelet karena punyanya itu ya Nah ini yang lain gak usah di Gak usah di apa-apain dulu gitu Untuk Jiraji nya udah Kayaknya aku bakalan ubah ke Jiraji deh ya Aku bakalan ubah ke Jiraji untuk Nah ini Jok ya Aku bakalan ubah pake Jiraji Oke kita coba ya kita coba Jiraji Jiraji White White Jiraji White White Jiraji Kita coba lawan VIB deh ya Kita coba lawan Primal Groudon ya Primal Groudon Pakai nya Jiraji gini deh, nah gini ya wah tapi kalau primal growdown kayaknya giratinanya harus di belakang deh ya gak sih apa depan ya kita coba giratinanya di depan aja deh gak apa-apa ya toh dialganya juga dapet damage reduction kok ya aku takutnya itu cuma si jiracinya itu bakalan mati kalau misalkan kena ultinya mega rei kuasa ya, harusnya kan mati kan ya, jiracinya B4 doang oke set giratinanya sama-sama dibuang ya lihat duluan ini jelas mega rei nya nah kan mati langsung ke jiraciku gak berguna kayaknya emang kalau untuk di line up di server ku ya di server ku apalagi khususnya di akun ku emang paling cocok itu aku pake Q-RAM kalau untuk BVP ya emang paling cocok ya arena sorry 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 maksudku untuk arena ya toh untuk BVP juga aku pakenya Q-RAM loh memang untuk BVP itu pakenya enaknya Q-RAM kalau untuk akun ku karena aku ngerasanya ketika aku pake Q-RAM itu emang lo apa namanya kesempatan untuk menangnya aku tuh lebih gede daripada gak pake Q-RAM ya daripada pake Pokemon yang lain entah itu pake biraji entah itu pake si Zeraoran tetep paling tinggi jadi kemungkinan menang itu kalau misalkan aku pake si Q-RAM oke tuh kayaknya gak bakal gak bakal menang deh ini ya kita coba kali tiga in oke mati Dialga nice banget Dialganya mati mati nice tinggal si ini doang nih bupanya nice banget nice banget nice banget nice banget cuman enaknya pake Jiraji itu musuhnya bisa kesetun terus jadi kesetunnya itu lebih lebih sering kesetun ya musuhnya tuh jadi kalau kalau misalkan ya misalkan aku pake Selebih bintang 8 itu juga kayaknya gak bakal bisa nambah banyak kayak juga gak bakal bisa nambah banyak karena Selebihku itu pasti mati duluan walaupun dia bintang 8 aku rasa dia juga pasti mati duluan tapi gak tau ya kalau misalkan Selebihnya itu bisa ngasih 2 kali katanya kan Selebih bisa ngasih 2 kali kan Timemark jadi misalkan Selebih itu Timemarknya udah hilang apakah bisa langsung dapet lagi gitu ya kalau misalkan Selebihnya bintang 8 atau itu emang harus Selebih bintang 11 tapi kayaknya sih harus Selebih bintang 11 ya jadi dia bisa ngasih Timemark 2 kali mungkin itu nanti bakal aku buktikan ya bakal eksperimen lah aku besok bakalan eksperimen apakah Selebih bisa ngasih Timemark 2 kali ini ini ya kalau misalkan aku pakai Jirachi Jiracinya jadi batu tapi dia gak mati-mati co Jiracinya jadi batu tapi dia gak mati-mati ini tapi emang dia udah gak bisa nyetun ya kalau kecuali si Primal Grodon ya itu nyerang Jirachi baru dia bisa nyetun ya oke nice tapi tetep menang nice 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 nah gunanya Jirachi itu kalau misalkan dia jadi batu ya ketika ada Pokemon musuh yang menyerang dengan AoE ya menyerang dengan AoE itu dia bakalan apa namanya menyerang dengan AoE dia bakalan ngestun yang ngestunnya pakai meteor si Jirachi dan aku gak tau kayaknya Genesek bintang 4 itu di buff deh ya kayaknya ya kayaknya ini aku masih gak tau tapi kalau kalian tau itu kalian langsung komen aja di bawah Genesek bintang 4 itu gak bisa langsung di kill loh sekarang jadi gak bisa langsung mati dia kalau biasanya itu kan dia langsung masuk ke dalam mode meledakkan diri kalau mode meledakkan diri dia mati mati itu udah kehitungnya mati kalau sekarang itu enggak jadi Genesek bintang 4 itu gak langsung mati tapi aku gak tau sih ini beneran atau enggak beneran atau enggak dan gak harus bawa Pokemon tipe book tapi gak tau apa Pokemon tipe still kayaknya Genesek juga ikut di buff deh kemarin jadi gak cuman Jirachi sama Selebi deh jadi Genesek itu juga di buff tapi ini aku masih kayaknya ya entah aku sendiri yang gak tau atau memang dari dulu Genesek kayak gitu jadi ketika Genesek bintang 4 doang itu gak bisa langsung mati tapi gak tau sih nanti mungkin aku coba di akun yang ada Genesek bintang 4 nya ya oke aku cukupin sampai sini ya gimana dukungan kalian kalian dukung yang mana jelas Argentina dong kalau kalian lihat aku harusnya dukung Argentina oke aku cukupin sampai sini kalau kalian suka dengan video ya klik like share kalau kalian suka dengan gaming seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video salam hampas gaming bye sub indo by broth3rmax